Intro Hai, yao, halo, what's up guys? Baik lagi bersama gue Vian, balik... Balik lagi bersama gue Vian, dan kita hari ini bakalan mainin lagi Superliminal Ini udah chapter ke 7, ya berarti ya guys, 7 Dan gue gak tau judulnya apa, gak bisa liat disini masalahnya Gue bisa liat ketika gue ngecek di... Optionnya gak ada disini, balik lagi, jadi lupakan aja Ya, disini sekarang kita balik lagi ke 3 AM Gue gak tau apakah ceritanya kita bakalan balik lagi ke stage-stage yang sebelumnya ya Tapi kita coba aja, matiin dulu Dan ya, gue mau ngasih tau dulu buat kalian yang belum subscribe Subscribe sekarang, karena subscribe itu gratis Jangan lupa buat like dan share ke temen-temen kalian Karena itu bakalan ngebantu buat ngembangin channel gue ya guys Dan ya, di episode kemarin kita itu mengalami perspektif sebagai hewan atau mungkin boneka Atau pokoknya benda kecil lah ya, kita ngeliat dunia itu dari perspektif benda yang sangat-sangat kecil Jadi perspektifnya itu ada di bendanya, bukan di kitanya Buat kalian yang masih gak ngerti, kalian bisa cek ke video sebelumnya Nanti yang ada, yang ada bakal, yang bakalan juga muncul di endscreen Ataupun di cards, di atas Di... Mana sih Badi Ogunoro cards Ya pokoknya ada di atas sekitar Sono, ya sono ya Ya guys, jadi jangan lupa buat di cek juga Kita bakalan mainin aja gamenya sekarang So ya guys, kita keluar ini langsung ke gudang ya guys Protokal tendsi umuman ya, ngeku bahagian naik Silahkan istri bangku Angkat Bye 9 8 lust Error Error j Stripan Produk Orantasion Sangat cont completit You are exhibiting sign consistent with an increase in fear, hopelessness, and frustration Jadi kata-kata kita mengalami hal yang disebut sebagai ketakutan atau via hopelessness. Conclusion. Impossible. Reformulating. Jadi kesimpulan dari mesinnya sendiri dia mengatakan itu impossible. What the heck? Ada terapi somnasculpt terapi yang lain. Conclusion. Protokol kejadian utama yang tidak bisa dilakukan. Protokol kejadian utama yang sudah diperlukan. Instruksion. Berikut dengan terapi somnasculpt terapi suaranya di sepatu berdasarkan sejak semua sumber orientasi tersebut. Ini mengatakan protokol kejadian utama. Selamat tinggal. Lulululululululululululula Naa, nah, 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 nani Jadi ko kita balik Lagi ke Sini Bentar ini gue gak disuruh Ngulang kan What kind of Silent Hill Referensi is this Jadi kayak Silent Hill Ini gue looping lagi ke dalam sini Terus kalau gue keluar ke sini Kalau gue keluar ke sini Tuh kan balik lagi ke sini Kalau gue langsung buka pintunya gak bisa ya Gue musti matiin dulu alarmnya Dan mungkin gue bisa melakukan sesuatu yang lain Terus aja balik anjir nah, lo, kenapa lagi nih nah, lo, 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 lo lo, 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 oh, oh gue ngerti, gue ngerti, jadi ini arah, arah perspektifnya kebalik, kita nih sekarang ini lagi ngadep ke atas, ya ini berarti itu kita lagi ngadep ke atas guys atas, atas, oh no, ya atas, oh no dan kalau sudah kita lihat ke bawah sini ini kaki kita ya, jadi tempat ini arahnya udah berubah gravitasinya ke sonoh ya, yang lagi ditunjukin sama kenapa kasur ini ke bawah, jadi kita masuk lihat pintunya dan jatuh kemana, gue gak tau kenapa kasurnya bisa begini, by the way gue juga gak tau, yang pasti itu ada sesuatu hubungan dengan perspektif, ya seperti biasa, dan wow looks delicious tapi sayang kita gak bisa makan, dan kalau kalian yang lapar, jangan lupa makan ya kasihan gak, jadi gue mesti kemana ini, kok begini amat ini bisa dibuka, no let's see if we can see something from here, no what oh ini ada laram, kalau gue matiin lagi ini gue ngadep ke atas bukan sih oh enggak, bukan ini gue balik kemana sih sebenernya pada tembok dari ehh what wait, 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 ini, ini ini gue, gue mesti ngapain cuy the heck am I supposed to do oh oh ini bisa dimasukin rupanya ha, ha let's go nah oke, nice nah, sekarang kita bisa keluar dari sini ya oke, kayaknya kita barusan keluar dari ini ya barusan keluar dari Somnascult terapi yang seharusnya memperangkap kita halo nama saya Dr. Glenn Pearson oke, apa ini, ini maksud terima kasih untuk menyelesaikan Somnascult Standard Orientation Protocol sebelum kamu mulai terapi pertama saya ingin mengekalkan mengekalkan kemahiran dan kemahiran dan kemahiran saya sendiri bilang kalau Sunday Dream State ini fragile fragile itu maksudnya rapuh ya jadi keadaan bermimpi ini tuh sebenernya rapuh gue gak ngerti maksudnya rapuhnya tuh apa kok gravitasinya tiba-tiba berubah what the heck that's cool oke, berarti kayaknya gue mesti keluar sini ya nice kan nah, gue jatoh kemana lagi nih ini bisa gue buka mungkin enggak sayangnya and susitnya gue oh kayaknya kita bakal memanfaatkan apa yang telah kita pelajari di di yang sebelumnya buat oh enggak jadi ini ada jalan disini rupanya emm oke iya, gue ngeliatnya agak puyeng sih gak cuma kalian doang gue juga puyeng kalau ngeliatnya ya secara perspektif jadi kalau ada kalian yang mengalami emotion sickness ya maaf gue yakin kita mau dimasuk kesini karena ini ada lobang yang cukup obvious kecuali ada lobang lain di bawah sini yang seperti tidak ada jadi iya let's go here and let's save it good berarti seperti itu ada berada di jalan yang benar dan kita sepertinya musyelot sini dan gimana cara kita naik sono by the way oh tinggal lompat seperti ini of course nothing is more challenging than the difficulty of changing perspective of fundamentally altering your perceptions in a way that will enable you to face dire trial by fire scenarios with solutions that could not be found otherwise jadi dia sendiri nyadar si dokter glenn pierce ini sebenarnya nyadar bahwa kok sandainya oh my god perspektif yang kita alami ini sebenarnya bikin puyeng ya ya tadi gue barusan mau ngambil kubus seperti yang kita lakukan di chapter yang sebelumnya dan gue gak tau kenapa tiba-tiba gue jatoh oke itu something unexpected berarti mereka emang udah desain seperti itu ya kok gue bikin tangganya agak-agak kok jatoh gue juga ini ini yo 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 dude ini mah bukan perspektif lagi namanya ini mah gue gue kayak ditipu secara alami untuk untuk lewatin jalan ini gak sih namanya oke udah nyampe disini terus ini ngalangin gue oke dan pinggir oke gue udah lewat masuk ke lift gue gak tau sih ini 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 kenapa kok kayak hampir kiamat what the heck exit temporarily moved where oh ini ke belakang oke sip jadi kita gak perlu terlalu panik ya ini pintunya ketutup gak bisa terus ini on west zero one east oke kita keluar lewat ini oke nice wait what bentar 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 oh jadi begini lagi kalau kita balik sini bisa gak gak bisa ya terus gue mesti ngapain by the way seperti gue baru mengerti guys setelah setelah hampir lima 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 belas menit muter-mutering ginian ya muter-mutering ginian gue baru ngerti kalau seandainya kita ngadep ke sono pokoknya ketika kita keluar dari loop ini ya ketika kita ngadep ke sono kita akan selalu bertemu dengan tembok kita akan selalu bertemu dengan tembok mungkin itu maksudnya dari yang tadi kita lihat di lift itu kalau seandainya lihat exit temporarily move jadi kita mesti ngeliat ke arah yang berlawanan dari exitnya yaitu misalnya exitnya ke arah sini kita mesti ngeliat ke sono dulu dan bikin dan bikin pintu yang di sono jadi tembok baru kita masuk ke sini seperti emang gitu ya gak sih let's try it kalau seandainya kita arahnya ke kanan berarti kita lihat ke kiri dulu kiri tembok baru kanan yang bener oke next kita tengok ke kanan dulu baru ke kiri ya oke terus ini ke kiri berarti kita ke kanan dulu jadi tembok oke next oke kalau kita ngeliat ke kanan harusnya yang bener berarti kita tengok kiri dulu kiri tembok oke kita keluar i got it i got it i got it jadi itu maksudnya dari ya temporarily move jadi ceritanya tuh dipindahkan dulu gitu ini maksudnya apa oke sekarang maksudnya ini apa eee ya kita coba naik ke atas ini bisa gak sih gak bisa ya kalau gue bikinin jadi kecil terus kita naik sini bisa gak ini ceritanya bisa diambil gak sih eee kalau gue masuk sini lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele kita taruh disini, naik disini dulu, gak bisa dong agak-agak jauh dikit, asik gak bisa juga dong, oke agak gede dikit, naik, nice terus saya ambil putusnya disini lompat ke atas oke, road closed who cares, masuk lah tetep oke, kita masuk ke puzzle berikutnya, ini apa kalau kita taruh disini bisa gak dulu, kok apa nih oh, dia barusan bilang ada kemungkinan kalau Sunday kita ini bakalan kayak, apa ya menghabiskan jumlah dimana kita bisa keluar dari mimpi karena kita terlalu banyak bermimpi ya mungkin itu yang disebut sebagai maksimal tuh 5-6 mimpi per orang, dan kita tuh udah nyampe mimpi ke 7 ya by the way, makanya kita kayak ke kunci gitu, dan ini kayaknya kenapa lagi nih, malah jadi cat dong, ya ampun terus gue mimpi ke sini, gue ngambilin gue ngambilin, gue ngambilin bisa gak nih nah, ini baru bener oke, nice gue bisa ngambil ini lagi gak, balikin disini dong nah sip, gue gak akan balik juga sih tapi ya, untuk jaga-jaga gitu kan terus ya, ini gue tau sih, ini pintu pasti gue lewat sini dan langsung jatuh ini bukan kita balik ke tempat yang awal ya kalau gue balik ke sana itu kayaknya pintu ketutup dan gak bisa dibuka sip ini juga gak bisa terus where the heck did I just transported get transported to well then taruh di, ini kegelian ini, taruh di situ nice lompatin, naik oke, good kasurnya kenapa tiba-tiba disini dia kalau gue masuk sini bisa kan ya harusnya oke, ini ya ini kan tempat yang lama ya kalau gue ngambil ini bukan di lantai jebol ya what ini gue kemana lagi coba ya ampun yo gue ilang kemana-mana lagi nih ini apa, 3AM ternyata cuma gambar oke, perception is reality gue gak tau ini harus kemana by the way gak ada jalan apa atau apakah gitu oke, lurusin lagi lurus terus harusnya gue nyampe di satu tempat lurus lagi kanan kiri kanan atau gue perlu lewatin ini ya ada gak, dia gak ada tanda panah berarti lurus lagi ya kalau kesini nah, nice sebenernya gue masih agak-agak ngerti kalau yang soal live itu ya mungkin nanti kawasan gue liat walkthroughnya gue bakalan mendapatkan jawaban tapi ya, gue gak tau itu apa oke, seperti kita oke, seperti kita udah what 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 tadi bukannya meja ya kok jadi berubah jadi cat doang sih oke lah, ini sumpah ini yang cari ini tuh bener-bener ini ya mencari suara alarm clock yang akan automatik bermain jika kamu mengekalkan destabilisasi dreamweight What? Kok tiba-tiba gue ada di luar aja sih Maksudnya ini mah Gue Gue gak tau sih Pala gue puyeng sumpah Ngelet Ngelet kayak gini loh Gue bener-bener bingung loh Gue bener-bener bingung sumpah What the Heck? Oh enggak ini cuma tembok guys Terus Ya ini cuma tembok guys Gue kalau seandainya ngelet ke sana juga cuma tembok Gue yakin ini juga cuma tembok sih I'm sure this is just A wall, isn't it? Ya, tuh Ya gue yakin ini semua tembok sih Meskipun sebenernya dia 3D Tapi ya ini bakal jadi tembok juga kan Dan ya Tiba-tiba ini muncul Gak tau dari mana Gak tau dari mana Tiba-tiba ini ginian muncul nih Gak tau nih gue nih kan Kalau seandainya gue klik alarmnya Gue yakin tiba-tiba gue balik ke kamar gue ya Gak nih Ceklik The heck The heck yo 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 Oke gue gak Oh my god Sumpah ini episode paling Ini chapter paling Bikin pala puyeng gak sih Gue pikirin dollhouse tadi Gue pikirin dollhouse yang sebelumnya itu Udah cukup muyengin Ternyata ini lebih puyeng lagi ya guys Iya Jadi gue juga gak bisa jelasin Terlalu banyak soal yang tadi ya Karena itu ceritanya pun gue gak tau gitu Kayaknya yang gue tangkep sih cuma satu hal Ya guys kita bakalan Bahas tentang chapter yang ini Di episode selanjutnya guys Iya Hal yang gue tangkep dari Chapter kali ini adalah Kita Kayaknya udah nyampe titik Dimana mimpi kita tuh Bikin semuanya jadi error gitu loh Karena kita udah terlalu banyak bermimpi Kan yang dari awal juga udah di Apa udah di warning gitu kan Secara normal itu orang Coba bisa tahan sampai 2 sampai 3 mimpi Kita udah nyampe ke mimpi ke 6 Dan di papan yang kemarin 5 to 6 dreams is the absolute limit What's the emergency protocol to the emergency protocol Di episode kemarin Kita juga udah liat Kalau maksimal itu 5 sampai 6 mimpi Dan di mimpi ke 7 Kita bikin semuanya error Dan bikin jadi labirin Ya Itu bikin perspektif gue sekarang Cukup puyeng sih So ya guys Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk leave a like Share dengan temen-temen kalian Dan ya Jangan lupa buat subscribe Buat kalian yang belum subscribe Yang baru datang ke channel gue Hai Ya Thank you for watching Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya Happy gaming again Bye-bye Sub indo by broth3rmax